Oke jadi menjelang launching S22 series, Samsung Indonesia meluncurkan Samsung Galaxy S21 FE 5G ya. Jadi ini cukup membingungkan saya karena hape ini kan masuk jajaran S21 series tapi keluarnya hampir setahun sejak S21 yang non FE diluncurkan. Saya kurang tahu apakah memang jadwalnya molor atau sesuai jadwal atau ada kendala misalnya dalam hal produksi. Tapi di luar itu hape ini terlihat menarik karena harganya jauh lebih murah dari versi termurah S21 series yang tahun lalu diluncurkan. Yaudah sekarang kita unboxing dulu dan kita lihat kesan pertama saya setelah memegang Samsung Galaxy S21 FE 5G ini. Sebelum saya bahas saya mau ajak kalian untuk bantu channel ini terus berkembang dan terus kasih info-info bermanfaat dengan cara subscribe channel ini dan nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke jadi ini saya dapat dari pre-order ya di Tokopedia. Saya pilih varian yang 128GB warna putih dengan harga 8,999 juta rupiah. Untuk varian yang 256 itu harganya di atasnya lebih malah 1 juta ya. Oke boxnya ini tipis ya kayak S21 series yang kemarin ini. Karena memang dia nggak menyertakan adapter di dalam boxnya. Oke pas dibuka kita langsung melihat unit dari Galaxy S21 FE yang masih terbukus plastik ini. Lalu di bawahnya ada 1 box kecil. Yang disini ada SIM ejector. Lalu ada kabel USB C to C. beserta kartu garansi dan buku manualnya. Oke itu aja isi dalam boxnya. Lanjut kita lihat Samsung Galaxy S21 FE 5G warna putih ini seperti apa. Oh iya berhubung udah tau nggak dapet cash ya di dalam paket penjualannya. Jadi saya udah beli duluan. Ini mereknya Nielkin. Saya beli harganya Rp99.000. Kalau yang mau beli kalian bisa cek aja link di kolom deskripsi di bawah. Oke untuk desain. Ini bagian belakangnya ini bagian frame kameranya. Dia mengambil desain sama kayak S21 series kemarin ya. Cuma menurut saya ini kurang berkesan mewah. Nggak kayak seri yang non-FE. Untuk feelsnya tuh mirip sama kayak A52, A52s kemarin ya. Hmm saya punya beberapa pendapat sih soal bodinya ini. Tapi nanti saya pake dulu HPnya. Terus bakal saya simpulkan di video reviewnya nanti ya. Terus untungnya untuk frame bodinya ini dari aluminium ya. Dan dikasih warna silver. Jadi kesannya lebih terkesan premium gitu. Nah ini tombol power. Terus tombol volume. Bagian bawah ada slot SIM nih. Kita cek. Ya ini jenisnya dua slot ya. Tapi dua-duanya untuk SIM card ya. Jadi nggak ada slot untuk external memory. Oke ini ada port type C dan lubang speaker. Lanjut. Saya nyalakan terus saya setting dulu. Oke. Oke bagian depannya ini menggunakan desain punch hole ya. Terus layarnya berukuran 6,4 inci dengan spesifikasi layar kelas flagship tentunya. Jadi dia memakai dynamic AMOLED dengan resolusi Full HD+. Dan punya refresh rate 120Hz. Nih kalian bisa lihat di bagian sini. Ya. Nggak ketinggalan dia layarnya juga udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Sama seperti seri S21 lainnya. Lalu fingerprint sensor ada di bawah layar. Tapi dia pakai optical ya. Bukan yang ultrasonic kayak di S21 series kemarin. Kira-kira seperti itu performanya ya. Lanjut. NFC pastinya ada. Terus dia juga sudah punya sertifikat IP68. Sama kayak S21 series yang lainnya. Chipsetnya sama dengan S21 series lainnya. Nggak dipangkas. Dia memakai Exynos 2100 yang fabrikasinya sudah 5nm. Ya untuk performa harian sih harusnya udah enak ya. Tapi kalau untuk performa gaming nanti kita bahas di video reviewnya aja. Oke lanjut untuk baterai. Baterainya ini dia per kapasitas 4500 mAh. Lebih besar 500 mAh dari S21 yang biasa. Dan lebih kecil 300 mAh dari S21 Plus. Untuk charging dia ini. Yang ini support fast charging 25 watt ya. Untuk charger kan kita nggak dikasih. Jadi kalian cari-cari aja. Ada banyak ya merek yang ya seperti Anchor mungkin, Ugreen gitu ya. Kalau takut salah beli, kalian bisa beli di official store-nya. Kalian bisa cari-cari sendiri. Ke bagian software nih. Softwarenya ini sudah menggunakan One UI versi 4.0. Berbasiskan Android 12. Hmm. Ini kalau misalnya dapet jatah update software kayak S21 yang lain. Misalnya 2 kali atau 3 kali update gitu. Saya penasaran nih. Berarti nanti S21 FE ini bakal dapet satu versi di atas S21 yang lain nggak sih? Soalnya kan S21 series yang tahun lalu diluncurkan itu pas keluar kalau nggak salah pake One UI 3.1 dengan Android 11. Tapi saya mesti cari tau ya, mesti pastiin lagi ya untuk software ini ya. Mungkin bisa jadi itu salah satu keunggulan dari S21 FE ini. Oke lanjut ke bagian kamera. Nah, ini jadi ada 3 buah kamera ya. Kamera ultrawide 12MP, kamera utamanya wide 12MP dan telephoto kamera 8MP. Jadi nggak semuanya sama dengan S21, biasa sama S21 yang plus ya. Beda ya, beda di telephoto kamera kalau nggak salah. Untuk kamera depan resolusinya 32MP. Kalau ini, kalau nggak salah lagi lebih tinggi dari S21 yang kemarin. Kalau untuk UI sih standar ya. Standar UI kameranya One UI. Dengan fitur yang bisa dibilang lengkap ya untuk seri ini. Di sini kalian bisa lihat ini ada mode Pro. Ada Pro Video juga. Portrait Video juga. Dual Recording juga ada. Dan di mode Pro Video-nya itu bisa juga pakai mic eksternal. Terus di sini bisa ganti-ganti lensa ke Ultra Wide. Dan telephoto. Telephoto-nya ini 3x zoom. Dan untuk zoom-nya ini bisa hingga 30x zoom. Nah, mode Portrait-nya default-nya pakai lensa telephoto-nya. Tapi 3x zoom ya. Beda sama Vivo X60 Pro saya yang pakai 2x zoom. Tapi dia bisa juga pakai 1x zoom. Atau lensa utamanya untuk mode Portrait ya. Tapi dia nggak bisa 2x nih. Ada mode Single Tag. Ada Night Mode juga. Terus untuk perekaman video. Bisa hingga UHD 60fps. Baik untuk kamera belakang maupun kamera depannya. Kalau di sini nggak ada pilihan 24fps ya. Kalau kita cek ke mode Pro Video. Nah, di mode Pro Video itu baru ada pilihan 24fps. Di sini. Nah, untuk hasil kameranya nanti dibahas di video reviewnya aja. Karena ini video unboxing aja. Belum sempat foto-foto keluar. Jadi, nanti aja kalian nonton ya di video review ya. Sama mungkin saya mau bandingin kameranya sama Vivo X60 Pro saya. Ya, secara harganya mirip-mirip ya. Nggak beda jauh. Jadi, bagusan mana. Kalau nginjer kamera enakan pakai yang mana. Mungkin kita bahas di video selanjutnya. Yaudah, paling gitu aja untuk video unboxing kali ini. Kesan saya sih terbagi dua ya. Jadi, saya tuh suka sama spesifikasi yang ditawarkan. Dari sisi chipset, layar, twitter. Itu kelas flagship tentunya ya. Cuma nggak serak di body-nya aja. Sama desainnya ini. Agak kurang serak ya. Tapi, nanti lihat ya setelah saya pakai semingguan lebih. Apakah S21 FE 5G ini layak beli atau nggak di awal tahun 2022 ini. Yaudah, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video berikutnya.